Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 191 bagian kedua Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbanah Ro dibunyikan secara tafhim Karena rohnya ini berbaris fathah Cara membacanya ditebalkan Pangkal lidah kita, bagian paling belakang dari lidah kita ya Naikkan Rabbanah Ada baktashdid Hati-hati Jangan sampai ada suara masuk hidungnya Jadi bukan Rabbanah Tapi Rabbanah Tekanannya di bibir Rabbanah Naamabtobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya dipanjangkan nunnya dua harukat saja Rabbanah Ma'amabtobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya dipanjangkan memnya dua harukat Rabbanah Naamabtobi'i Huruf kof Ini adalah kol-kolah sugr Karena ada huruf kol-kolah Yang sukunnya itu bawaan dari kalimahnya sukun asli Dan ada di tengah bacaan Kholakata ha Ha mad asli atau maddobi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha Maka cara bacanya dipanjangkan ha Ini dua harukat saja H-dha Dha maddobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya dhal ini dipanjangkan dua harukat saja H-dha Ba Ba juga sama ini maddobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara bacanya dipanjangkan baknya dua harukat Ba-tila La ini hukumnya adalah maddobi'i Karena ada baris fathah tanwin yang kita berhenti di sana Cara bacanya adalah baris fathah tanwinnya jadi satu saja Jadi fathah Kemudian kita panjangkan dua harukat Ba-tila Nah lalu di atasnya ada tanda wakuf Tanda wakuf ini namanya wakuf jais Jais itu artinya boleh Jadi pada tanda wakuf ini kita boleh berhenti Boleh juga meneruskan bacaan Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Subhah Ada kolkolah sugro Karena ada huruf kolkolah yaitu Ba yang sukunnya asli Bawaan dari kalimah tersebut Dan ada di tengah bacaan kita Maka cara bacanya dipantulkan Dengan pantulan yang kecil Dan dialirkan ya Subhah Ha mat-tobi'i atau mat-asli Karena ada baris fathah tegak di atas huruf ha Maka cara bacanya dipanjangkan ha-nya dua harukat saja Subhah Nah juga sama hukumnya adalah mat-tobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Maka cara bacanya dipanjangkan nunnya dua harukat saja Fa qina a-za Dha mat-tobi'i Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara membacanya dipanjangkan zalnya dua harukat saja A-za ban-na-du Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu nun Maka alif lam ini lewatin Jangan dibaca Dari ba langsung tekan ke nun Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan Idkum syamsi A-za ban-nu'nya gunna musyadadah Atau wajibul gunna Karena ada nun bertasdid Cara membacanya dengung Jadi bunyi nnya tahan sampai ada getaran halus ke hidung jika berhenti disini hukumnya adalah karena ada madtobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof madtobi'inya alif yang didahului fathah, huruf yang disukunkan nyara, jadi jika berhenti nunnya ini boleh panjang dua, empat, atau enam harokat, tapi harus sama atau konsisten dalam satu kali bacaan azaban naru jika berhenti disini rohnya ini disukunkan dan dibacanya secara tafkhim kenapa? karena huruf sebelumnya fathah, jadi kita tebalkan azaban naru jika berhenti jika berhenti jika ber мужчины jika berhenti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati